Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Miss Putri berharap semuanya dalam keadaan sehat dan happy. Oke, ketemu lagi dengan Miss Putri di sini. Jangan bosan-bosan ya. Oke, hari ini Miss Putri akan mengajarkan teman-teman cara bertepuk binatang. Oke, yang pertama, tepuk sapi. Tepuk sapi. Badan memanjang. Leher pendek. Rambut halus. Suaranya. Tepuk burung hantu. Mata bulat. Paru bengkok. Saya panjang. Suka tidur siang. Tepuk ikan paus. Badan besar. Kelaparan. Ada mangsa. Lalu dilahak. Oke teman-teman, itulah dia cara tepuk binatang yang Miss Putri bisa kasih tahu kepada teman-teman. Oke, semoga teman-teman suka. Oke, 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 oke. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman. Tepuk binatang. Bersama dengan Miss Ella. Hari ini Miss Ella mau melanjutkan tentang tepuk binatang yang sudah Miss Putri ajarkan. Kalian sudah dengar nggak apa yang sudah diajarkan sama Miss Putri? Sekarang Miss Ella ingin melanjutkan apa yang Miss Putri sudah ajarkan. Tapi ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Kalian mau dengar tidak? Oke, kita mulai ya. Tepuk binatang. Paruh panjang. Kaki panjang. Punya sayap. Tapi nggak bisa terbang. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang? Ya, binatang bangau namanya. Oke, selanjutnya. Tepuk binatang. Dua tangan. Dua kaki. Panjat pohon. Punya ekor. Binatang apa ya? Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Ya, benar. Binatang monyet namanya. Good job, friend. Oke, terakhir ya teman-teman. Tepuk binatang. Punya kumis. Suka ikan. Bunyinya miaw. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang? Hmm. Ya, binatang kucing namanya. Oke. Jadi, itu adalah contoh yang Miss Ella dan Miss Putri ajarkan. Miss Ella harap kalian bisa melakukannya bersama teman-teman yang lain, oke? Dan juga mungkin mama dan papa. Kalian bisa melakukannya di rumah atau di mana saja. Ditunggu ya teman-teman untuk melakukannya. Ya. Ja. 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 Terima kasih.